Beginilah suasana di kawasan Pasar 45 Kota Manado, tempat penjualan bendera negara-negara yang akan berlangsung di Piala Dunia 2022. Para pedagang musiman ini memajang beragam bendera negara-negara yang akan beragam dalam Piala Dunia yang akan digelar di Qatar 20 November mendatang. Sejumlah pedagang mengaku penjualan bendera jelang Piala Dunia mengalami peningkatan, terutama di pekan-pekan terakhir sebelum laga pembukaan Piala Dunia dibuka 20 November 2022. Alim, salah satu seorang pedagang mengaku, omset harian penjualan bendera peserta Piala Dunia saat ini mulai mengalami peningkatan dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Kalau penjualan bendekati ini memang laris manis lah. Bapak, biasa per hari boleh sampai dapat berapa dari penjualan omsetnya? Oh, omsetnya kadang-kadang bervariasi. Ada yang kali hampir 10 juta, ada yang juga di bawah 10 juta. Soalnya bendera-bendera yang laris itu bendera-bendera besar. Di lokasi ini pedagang tak hanya menjual bendera peserta Piala Dunia saja, namun ada juga kaos-kaos yang dijual dengan bendera dari berbagai negara diantaranya Argentina, Jerman, Brazil, Belanda, Inggris, Perancis, Portugal, dan lainnya. Pedagang mengaku penjualan bendera dan kaos didominasi oleh penggemar sepak bola negara Brazil dan Argentina. Namun demikian, ada juga penggemar bendera dan kaos dari negara lain. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia ini dijual dengan berbagai ukuran. Mulai dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, hingga 4 meter. Harga termurah bendera yang dijual mulai dari Rp45.000 hingga Rp150.000.